Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magic Traders. Sudah lama ya, nggak upload video, hampir 2 mingguan lah ya. Oke, semoga teman-teman semua dan keluarga sehat selalu. Amin. Di video kali ini, masih seperti segmen-segmen yang lalu ya, kita akan analisa beberapa saham yang di-request teman-teman di grup Telegram Magic Traders. Dan tentunya ini disclaimer on, tidak ada ajakan beli ataupun jual. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, diharapkan untuk dianalisa kembali, serta disesuaikan juga ya, dengan style trading teman-teman masing-masing. Jangan lupa juga gunakan money management-nya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama kita lihat IHSG hari ini naik 0,85% ke level 6.956. Sempat sideways ya, ataupun belum bisa break di 6.880-an ini teman-teman. Kalau kita lihat ada 5 candle ini yang berusaha break ya. Kemarin memang sudah break, hari ini lanjut. Tadi tertinggi sempat ke 6.984. Kalau kita tarik di sini ada resisten minornya ya, tapi masih belum break. Potensi ya menurut saya akan menguji lagi ya, di area 6.980-an atau 7.000 ya, sampai 7.000. Untuk area support-nya ya di area hijau teman-teman ya. Nah di sini untuk area support-nya di area 6.883 ya, sampai 6.810. Area hijau. Dan ini merupakan resisten terdekat ya tadi di 7.000. Itu untuk IHSG, jika gagal 7.000, potensinya kemungkinan ya akan uji lagi di area hijau teman-teman. Jadi misalkan dia ke 7.000, dia masih belum bisa break. Ada potensi akan ke hijau dulu ya teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk IHSG. Cuma kalau dia memang mampu break ya, menurut saya kalau memang mampu break 7.000, akan mampu ke 7.050. Kita lihat besok Jumat seperti apa ya, apakah mampu dia break 7.000. Kalau kita lihat dari data hari ini, asingnya net sale ya, 24,3 miliar rupiah. Itu untuk IHSG ya. Kita lanjut ke request, request teman-teman. Yang pertama ada M-Yor. Ya untuk M-Yor hari ini turun 3,61 persen ke harga Rp1.735. Kalau kita lihat dari volume penurunannya, hari ini juga besar ya teman-teman. Teman-teman sempat tertahan di area support kemarin di tanggal 26 Juli itu sempat tertahan ya. Di 18.50, dia mampu lagi seperti histori sebelumnya. Namun untuk kali ini jebol ya teman-teman. Kemarin sudah jebol memang ke 1.800, hari ini ke supportnya di 17.50. Potensinya menurut saya masih ada penurunan kecilnya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, nah kita tarik di sini. Nah, ini di area 1.700 teman-teman. Tadi terendah sempat ke 1.715. Menurut saya sih untuk area kuning bisa dijadikan area entry ya. Buat teman-teman yang request nih, terutama buat M-Yor yang request. Menurut saya sih bisa buat area entry di area 1.700 hingga 17.50. Dengan resisten terdekat ada di 18.50 sampai 1.900. Itu untuk M-Yor. Jadi menurut saya sih oke buat entry ya. Silahkan dianalisa lagi. Namun jika jebol 1.700, ada support selanjutnya ya. Itu di area 1.600an teman-teman. Jadi di area 16.20 sampai 15.75 ini. Itu M-Yor-nya. Jadi silahkan disesuaikan buat teman-teman yang sudah ada barang atau baru mau entry ya. Atau baru mau entry. Tapi menurut saya sih ini yang menarik ya teman-teman. Menurut saya sih masih menarik. Kalau kita lihat trend besarnya di M-Yor. Maksudnya di weekly-nya. Itu juga kalau kita lihat memang posisi masih downtrend ya. Posisinya masih ada di area downtrend. Oke. Itu ya untuk M-Yor. Semoga sih tertahan di 1.700 dan kembali mantul. Kembali. Kita lanjut ada TKIM. Yang kedua ada TKIM. Hari ini naik teman-teman. 2,40 persen ke harga 6.400 ya. 6.400. TKIM menarik menurut saya sih. Untuk TKIM ya. Kalau kita lihat volume kenaikannya besar. Posisi saat ini downtrend. Kita lihat trend besarnya. Ataupun jangka pendek. Untuk TKIM masih ada di area downtrend ya. Area downtrend saya juga ada sih menu TKIM di. Grup rekomendasi ya teman-teman ya. Posisi saat ini. Ya udah lumayan membaik ya. Cuman memang di grup. Di grup rekomendasi magic. Untuk TKIM ya. Untuk TKIM itu pengambilan pertama ya teman-teman ya. 30 persen porsi ada di 6.425. Namun pembelian 2-nya 70 persen porsi ada di 6.225. Jadi kemarin pas ke 6.225 kita ambil lagi. Untuk average-nya ya sekitar di 6.285. Jadi posisi saat ini ya menghijau ya teman-teman ya. Posisinya masih hijau di Borto. Kalau teman-teman yang ikutan ambil di grup rekomendasi. Jadi posisi masih hijau. Targetnya untuk TKIM ya. Untuk TKIM itu di area 6.600 sih terdekat menurut saya di area 6.600. Selanjutnya TKIM di 7.000. Untuk TKIM memang posisi masih downtrend ya. Memang kalau kita tunggu di 6.600 aja lah. Tapi terdekat menurut saya sih masih ada potensi ya. Masih ada potensi dengan SL itu di area 6.150. Itu untuk TKIM. Jadi menurut saya sih masih berpotensi. Memang geraknya belum cepat ya teman-teman. Masih pelan-pelan. Kita lanjut ya setelah TKIM. Kita lanjut ke sebentar. Setelah TKIM ada INKP. Untuk INKP hari ini naik 1,63 persen ke harga 7.800. Volume kenaikannya juga besar ya. 7.850, 7.800 rupakan resisten. Kalau mampu break 7.850. Potensinya ke 8.100 sampai 8.400. Dengan area support terdekat ada di 7.600 untuk INKP. Sama ya. Untuk INKP dan TKIM menurut saya masih ada potensi lanjut ya. Teman-teman lanjut naik. Memang kalau untuk cat ya. Untuk cat dari INKP ataupun TKIM. Memang kalau kita lihat ya. Kalau kita bandingkan TKIM dan INKP memang masih bagus INKP sih. Masih bagus INKP ya. Kalau kita lihat dari teknikalnya ya. INKP lebih menarik memang gitu. Oke. Jadi itu ya. Beri 7.850. Potensinya ke 8.100 sampai 8.400. Dengan support tadi terdekat di 7.600 untuk INKP-nya. Kita lanjut. Ada ADMR. Ya untuk ADMR hari ini naik 8,98 persen ke harga 1.820. Kolom kenaikan juga besar. Posisi kalau kita lihat trend jangka pendeknya masih downtrend. Dengan resisten berikutnya ada di area 1.970-an ya teman-teman. Hingga 2.150 untuk ADMR ya. Jadi di sini. Kalau untuk ADMR. Potensi menurut saya ya. Dia tertahan. Sebentar ini saya hapus ya. Ini plan-plan saya pribadi. Ini saya hapus dulu. Nah ini kalau kita lihat dia tertahan ya teman-teman ya. Saat dia turun teman-teman dari pertengahan Juni kemarin. Di sini masuk ke Juli. Dia bertahan ya di area supportnya di 1.600 hingga 1.700 ini. Pernah memang turun di bawah 1.600. Cuman beberapa hari ya. Nggak sampai 2 hari dia naik kembali. Itu untuk ADMR. Ya tadi. Susesi masih berpotensi menuju resisten ya. Di 1.970-an ini teman-teman. Hingga 2.150 support terdekatnya di area merah teman-teman ya. Di area 1.700 sampai 1.800 kalau untuk sekarang ya. Seperti itu untuk ADMR. Semoga lanjut ya menuju 1.970. Kemudian ada Bapak. Ya untuk Bapak hari ini turun 6.99% ke harga 133. Kalau kita lihat dari volume penurunannya besar ya. 2 hari kemarin naik juga kencang teman-teman. Masih ada potensi teman-teman ya. Dia terkoreksi kembali di sini di area 120-an lah ya teman-teman ya. Di area 120-an kalau kita lihat dari resisten-resistennya. Di sini memang sudah break kemarin dan kalau kita terlihat tertinggi memang di 1.67 ya. Itu harga tertingginya di 21 Februari. Kalau hari ini sempat melewati harga tertingginya di 23 Februari ya. 1.52 hari ini sempat ke 1.57. Cuman terus terkoreksi. Menurut saya WNS kalau buat yang baru mau entry untuk Bapak ya. Untuk Bapak menurut saya sih WNS dulu. Kita tunggu sih pantulannya ya teman-teman. Karena kemarin 2 hari naik tinggi. Memang volume besar ya. Cuman hari ini juga turun dengan volume besar. Jadi kita tunggu 1 atau 2 candle lagi lah ya. 2 candle lah ya teman-teman. Untuk Bapak dan masih berpotensi menurut saya dia akan. Terkoreksi kembali. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke SWID. Untuk SWID hari ini turun 6,18 persen ke harga 167. Volume penurunannya mulai menurun juga ya. Untuk SWID bisa dipantau teman-teman kalau memang dia mantul ya. Kalau memang ada pantulan saat ARB terus mantul ya. Bisa dipantau nih teman-teman. Untuk SWID-nya. Misalnya di berapa 160an ya teman-teman. Bisa dipantau ini. Buat teman-teman yang baru mau entry ya. Baru mau entry bisa dipantau. Dia turunnya dengan volume-volume tipis. Ini teman-teman kalau kita lihat waktu itu saat baru IPO juga. Dia turun dengan volume-volume tipis. Kemudian saat mantul sih lumayan gitu. Ini kembali turun lagi dengan volume tipis. Cuman dipantau dulu ya. Masuknya saat mantul. Misalkan di ARB terus kebuka nih. Kebuka ARB-nya masuk. Untuk main cepat dulu aja ya. Main cepat dulu teman-teman. Main cepat dulu. Lihat closing-nya. Jadi kalau cuan sih. Cuanin dulu ya. Bungkus dulu. Closing-nya seperti apa. Kalau closing-nya nggak ARB bisa buyback. Cuman kalau closing-nya ARB sih jangan. Menurut saya sih seperti itu ya. Untuk SWD. Kalau kita lihat dari volume. Memang ada potensi ya. Tapi ngambilnya saat mantul. Cuan bungkus. Kemudian buyback saat closing-nya nggak ARB. Cuman kalau closing-nya ARB sih jangan dulu. Ya closing-closing dia minus 3% lah teman-teman ya. 3%, 2% atau ya bahkan kalau hijau sih lebih baik. Itu ya untuk SWD. Kita lanjut. Ada selis. Siapa nih yang request selis. Hari ini naik ya untuk selis 1,15% ke harga 176. Volumenya sedang-sedang aja. Trend-nya kalau kita lihat ya downtrend ya. Lebih ke week. Disini mungkin ke H4 atau H1 yang lihatnya lebih enak catnya. Nah ini untuk selisnya ya teman-teman. Untuk selisnya. Kalau resisten terdekat ya. Untuk selis itu ada di area 190-an teman-teman. Jadi di area 190-an untuk resisten terdekat ya teman-teman. Jadi di 190-an. Nah disinilah kira-kira. Dengan support. Kita lihat aja low candle-nya itu di area 167 hingga 169. Jadi disitu merupakan area support terdekatnya ya. Untuk selis 169-an. Itu. Kalau kita lihat dari volume di H4 ataupun di daily. Ada potensi ya memang teman-teman ya. Kalau kita lihat H1 juga. Memang ada potensi teman-teman untuk selis ya. Untuk selis ada potensi. Cuman memang high risk banget nih untuk selis. Mungkin yang terbiasa saja. Kalau yang nggak terbiasa apalagi ada kesibukan ya. Nggak bisa mantau sih. Menurut saya sih bisa cari emiten lain ya. Bisa cari emiten lain yang tidak terlalu volatile lah ya. Tidak terlalu volatile. Nah itu untuk selis. Jadi menurut saya sih tadi ya. Untuk selis masih berpotensi ya. Akan ke 190-an lagi. Dengan support tadi di 167-69. Kemudian ada doit. Ya untuk doit hari ini turun 1,51 persen ke harga 392. Volume penurunannya juga lumayan besar. Kemarin naik ya 6 persenan. Hari ini masih gagal. Break 400-nya masih gagal. Kalau kita lihat trend ya. Di sini masih downtrend ya. Kalau kita lihat dari April. Di sini kita tarik ini masih downtrend ya teman-teman. Kalau untuk doit. Jangka pendeknya lebih ke side twist. Resisten di mana ya. Di 400 terdekat. Kalau bisa break 400 potensi ke 4.30-an. Dengan support-nya di 382-372. Nah di area hijau. Tapi kalau memang mampu break 400. Ada potensi ke 4.30-an untuk doit. Seperti itu. Coba kalau kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya juga oke masian ya teman-teman ya. Semoga sih mampu break 400 ya. Menuju 4.30-an. Support terdekatnya tadi ya. Di 382-372. Oke. Kemudian ada antam. Iya antam. Hari ini naik 12,04 persen ke harga 2.000. Volume kenaikannya besar ya teman-teman. Volume kenaikannya besar untuk antam. Resisten selanjutnya ada di area ini. 2170 hingga 2200-an ya. Untuk antam. Mantap sih ya hari ini break 1820 nih. Break 1820 ke 2.000-an ya. Untuk antam. Terus untuk area support ya. Support berikutnya. Kita lihat mungkin di time frame yang lebih kecil. Di sini ya di 1820 sebenarnya teman-teman. Ya jauh juga ya. 1820. Kalau kita lihat dia break. Terus mantul. Lihat time frame yang lebih kecil lagi. Di H1 berarti di sini ada di area 1920 kan teman-teman ya. Untuk area support terdekat. Itu untuk antam. Jadi di 1900-an terdekat teman-teman ya. Cuma kalau untuk jauhnya ya di 1800-an. Jadi itu untuk antam. Potensi kemana ya. Tadi ke area 2170 hingga 2200-an. Support terdekat 1900. Support selanjutnya 1820. Sangka pendek. Reversal ya. Kalau untuk antam ya. Semenjak dia mampu balik lagi. Saat itu dia side twist di 1700. Jebol. Dia balik lagi di 1700. Dan break 1820. Hari ini bisa ke 2000. Semoga lanjut. Sampai ke 2170 hingga 2200-an. Kemudian ada Bima. Untuk Bima. Kalau kita lihat trendnya masih side twist ya teman-teman ya. Hari ini turun 0,84 ke harga 236. Dari volume-nya juga ya. Sedang-sedang saja ya. Untuk Bima. Bima. Bima sebentar. Bima. Iya. Resisten terdekat. Untuk Bima. Kalau dia mampu break 240. Ini beberapa hari kan gagal nih 240. Ya kalau dia mampu break 240. Potensi ke 250 hingga 260. Support terdekatnya di area 230-222. Untuk Bima. Jadi selama nggak jebol 222. Ya menurut saya sih aman ya. Menurut saya sih masih oke. Selama nggak jebol area hijau ya. Kita ganti hijau. Nah. Selama nggak jebol area hijau. Menurut saya aman. Dengan potensi tadi. Jika break 240. Potensinya 250 hingga 260. Kemudian DKFT. Ya untuk DKFT hari ini naik 1,60 persen ya. Ke harga 127. Volumenya lumayan besar. Karena tadi sempat ke 130. 130 tapi gagal. Closingnya hanya di 127. Trendnya kalau kita lihat. Trend besarnya di sini. Kalau dari April ya. Dari April ini masih ada di area downtrend. Misalkan kalau kita tarik trend lainnya di sini. Dia masih tertahan ya teman-teman ya. Di trend lainnya teman-teman. Nah ini. Jadi resistennya di area 130-an itu teman-teman ya. Jika break 130-an. Ya potensinya ke 138 hingga 144. Itu terdekatnya dari DKFT. Namun hari ini memang masih gagal di 130-an. Menurut saya masih ada potensi. Dia akan uji lagi ya. Di area 130-an. Kalau break ya tadi ya. 138 hingga 144. Dengan supporter dekat. Saat ini ya. Saat ini di area 124 hingga 122. Kalau kita buat area di sini. 124. Sampai 122 lah di area ini. Area hijau ya. Untuk supporter dekat. Itu untuk DKFT masih berpotensi. Uji trend lain ya. Kalau kita tarik trend lain dari atas ini. Masih berpotensi. Kalau break ya tadi. 138-144. Kemudian ada TPMA. Untuk TPMA hari ini naik 2,59 persen. Ke harga 396. Volume yang besar. Tertinggi. Tadi sempat ke 430 teman-teman ya. Di sini sempat ke 430. Namun gagal ya. Dia kempes lagi. Kalau kita lihat 430. juga disentuh ya. Di tanggal 22 Juli. Tapi belum mampu juga. Dia malah kembali turun. Seperti itu untuk SPMA. Diuji juga mulai Mei ya. Mei. 27 Mei. Sampai 2 Juni. Diuji 2 Juni. Tapi berhasil break. Dan lanjut naik. Untuk saat ini. SPMA menurut saya masih berpotensi ya. Masih berpotensi menguji kembali terdekatnya di sini. 400 teman-teman ya. Di 400an. Untuk SPMA-nya. Dan area support-nya. Itu di area 380-an. Itu untuk SPMA. Jadi selama dia enggak jebol 380. Menurut saya sih oke ya. Kalau kita tarik dari sini. Jadi di 386 sampai 380. Merupakan support dari SPMA-nya. Oke. Jadi selama enggak jebol ini menurut saya masih berpotensi uji 400. Yang terdekat ya. Hingga 430. Kemudian. Ada Ritchie. TPMA ya ini tadi ya teman-teman. Maksud saya TPMA. Kita lanjut ke Ritchie sekarang. Ritchie ya sering buat rame ya di grup. Rekomendasi untuk Ritchie. Seringnya sih kita ngambil di 98 ya. 98. 100 ke atas jual. Pernah dapat Luber sih saat di sini ya. Kalau enggak salah di 18 Juli ya. Kalau tidak salah pernah naik tinggi juga. Sama dengan hari ini. Sempat Luber juga sih. Untuk Ritchie. Hari ini Ritchie naik 16,16 persen. Ke harga 115. Volume kenaikannya juga besar. Namun kalau kita lihat dari histori sebelumnya ya. Dia naik tinggi. Biasanya ya. Kalau kita. Apa ya. Ngomongin cocokmologi lah ya. Cocokmologi kita. Tarik ke belakang dari histori. Itu habis naik tinggi. Dia naik. Enggak naik tinggi lagi ya. Alias terkoreksi tipis. Ataupun naiknya terbatas teman-teman. Untuk Ritchie ya. Untuk Ritchie sih seperti itu. Kalau saat ini area supportnya ya. Supportnya terdekat di area 110, 112. Support bawah ya ada di 100 hingga 104. Untuk Ritchie. Kalau baru mau ambil Ritchie potensinya ya masih ada. Kemana ya 127 ya teman-teman. Di area 127. Kalau untuk resisten selanjutnya. Cuman kalau saya pribadi ya. Saya akan nunggu lagi ya. Akan nunggu koreksinya. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya. Ketinggalan memang ya. Ketinggalan kalau nggak dikasih. Jadi itu sih menurut saya untuk Ritchie. Saya lebih menunggu dulu ya. Daripada ambil harga saat ini. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ada highs. Untuk highs hari ini naik 6,14 persen. Ke harga 242. Volume kenaikannya besar. Kita lihat trendnya masih sideways ya. Untuk highs. Dengan resisten terdekat. Ada di area 258 hingga 274. Dan area supportnya di low candle-nya ini ya. Di area 228. Low candle-nya kemarin. Atau harga closing-nya kembali di 228. Untuk area supporter dekat. Potensi. Menurut saya potensi. Ke area hijau lagi. Ke area 258 hingga 274. Trendnya memang lagi sideways. Itu. Untuk highs jadi masih berpotensi teman-teman. Kita lanjut. Ada empo. Kita cepat aja ya. Ah. Kauhs highs lagi. Empo ya. Ya. Mega power. Hari ini empo turun naik ya. Naik 0,83 persen. Ke harga 121. Volumenya sedang-sedang saja. Empo. Resisten terdekatnya ya teman-teman. Untuk empo. Ini memang minor-nya di sini. Di area 124 sampai 127 ya. Dengan supportnya 116, 1120. Trendnya uptrend. Kalau kita lihat jangka pendek untuk empo. Dan selalu. Bukan selalu ya. Sering ya. Seringnya ngebuat jarum-jarum gini. Ataupun sedo-sedo atas ya teman-teman. Jadi. Kalau sudah ada barang. Ya langsung pasang jemur aja ya. Langsung pasang jual. Buat teman-teman. Untuk saat ini. Menurut saya trendnya masih oke ya teman-teman. Selama nggak jebol 116. Jadi selama nggak jebol 116. Di sini menurut saya trendnya masih oke. Namun kalau jebol sih menurut saya relain dulu. Kita tunggu lagi di bawah. Kalau jebol 116 ya. Saat ini tadi. Terdekatnya masih di 124. Sampai 130-an lah. Itu untuk empo. Kita lanjut BCAP. Ya untuk BCAP hari ini naik 6,61 persen. Ke harga 129 ya teman-teman. Volumenya besar memang. Untuk BCAP-nya teman-teman. Resisten ya di 130 hingga 137. Hari ini ke 136 ya. Menyentuh resisten. Tapi turun kembali. Potensinya menurut saya masih ya. Akan menguji 137. Jika break 137. Ya potensinya menurut saya jauh ya. Bisa ke 140-an ya. Hampir 150 lah. Itu untuk BCAP. Jadi masih berpotensi akan menguji resisten di 130-137 ini teman-teman. Untuk BCAP. Dan area support terdekatnya di low candle-nya hari ini. Di 122 terdekatnya di situ. Untuk BCAP. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah BCAP ada MLPL. Untuk MLPL hari ini naik 2,41 persen. Ke harga 170. Dari volume kenaikannya juga lumayan besar. Support terdekatnya di 165. Dengan resisten terdekat. Dari. Apa namanya. MLPL ya. MLPL dia di 176. Teman-teman. Selanjutnya ya di 185. Ataupun di. Kita buat area. Area hijau inilah. Nah disini. Jadi 179. 184 lah. Resisten jauhnya ya teman-teman ya. Resisten satunya disitu. Resisten duanya. Ada di area 200. Itu untuk MLPL. Jadi saat ini. 165 ya penting ya. Kalau dia nggak jebol 165. Menurut saya oke. Kemarin. Closing di 166 ya. Sempat turun memang ke 161. Tapi masih kuat. Dan hari ini. Berhasil naik kembali. Potensi menurut saya mas Ian. Untuk MLPL ya teman-teman. Trendnya downtrend. Ingat. Untuk MLPL. Kita lihat trend besarnya. Ini masih ada di. Area downtrend ya. Ada di area downtrend. Semoga mampu ya teman-teman. Ke 100. Berapa nih. Terdekat di 174 deh ya. Selanjutnya ya di 179 sampai 184. Itu MLPL. Kemudian ada SMDR. SMDR. Untuk SMDR hari ini naik 2,34 persen ke harga 2.620. Volume penurunannya. Volume kenaikannya masih sedang-sedang saja. Dengan support terdekat ini di area 2.500 hingga 2.600. Ini baru lepas area support lah ya. Kemarin stagnan aja dan di tanggal 26 Juli dia turun 3,7 persen ke harga 2.560. Itu. Jadi potensi terdekat kemana? Terdekat masih di area 2.780. Yang pertama ya. Di sini ada di area 2.700an teman-teman. Yang kedua ya di 3.000. Itu untuk resisten. Ya selama nggak jebol 2.500 menurut saya ya bisa di hold untuk SMDR-nya. Oke. Lanjut lagi ada Fren. Fren hari ini naik 3,13 persen ke harga 99. Dari volume kenaikannya masih besar. Sempat digocek ya tadi ya. Alias sempat turun dulu ke 95. Terendahnya kalau kita lihat dan tertingginya ke 102. Dari volume masih oke. Trendnya uptrend ya. Untuk Fren potensi kemana ya terdekat masih di area kuning ya teman-teman ya. Jadi 99 sampai 105 ini masih merupakan area resisten selanjutnya ya untuk Fren. Support-nya terdekatnya ya terdekat itu di area 98 teman-teman. Selanjutnya ya jauh itu di area 90-92. Untuk Fren. Untuk Fren-nya di situ. Oke. Semoga lanjut ya. Kita uji dulu 105. Kita lihat besok apakah mampu uji 105 untuk Fren. Kita lihat di weekly juga oke teman-teman ya. Oke itu untuk Fren teman-teman. Kita lanjut lagi ke IPTV. Ini yang terakhir ya. IPTV. Oke hari ini IPTV naik 3,85 persen ke harga 108. Volume kenaikannya besar sempat menyentuh resisten ya teman-teman. Tadi tertinggi sempat ke 114. Ada resisten di 114 hingga 120. Namun kempes lagi teman-teman ya untuk IPTV balik ke 108. Supportnya di 100 hingga 105. Potensi menurut saya ya masih akan menguji lagi. Area resisten di 114 hingga 120. Selama nggak jebol 100. Menurut saya sih oke untuk IPTV. Lebih ke sidewish. Kalau kita lihat tren pendeknya ya. Di atas harga 100. Ini dia sidewish-nya dan di bawah 114. Jadi tinggal sesuaikan kalau memang masuk IPTV. Asal masih di atas 100. Dan di bawah 110 menurut saya sih bisa di-collect ya. Kumpulin dan kalau memang dia nyentuh resisten bisa di-TP dulu. Lihat lagi pergerakan berikutnya. Itu untuk IPTV. Jadi selama nggak jebol 100 menurut saya oke. Dan per potensi ya masih ke 114 hingga 120 terdekatnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Beberapa saham yang kita analisa dari request teman-teman di grup Telegram ya. Sekali lagi ini merupakan analisa pribadi dari saya. Jadi silahkan teman-teman analisa kembali ya teman-teman ya. Karena bisa aja kita berbeda ya. Dan berbeda itu menurut saya sih wajar. Jadi dianalisa kembali aja. Analisa saya ini. Kalau cocok ya silahkan teman-teman pakai. Kalau nggak ya di-skip aja. Oke. Sehat selalu untuk kita semua dan keluarga. Semoga mulai bisa konsisten lagi upload analisa di YouTube ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.